Well, hello, hello. Hai, ketemu lagi sama aku, Dede Xtra Tarot. Ya ampun. Kencang amat gue. Gue enggak kebuk becahnya. Sunggot-sunggot. Ini lagi edisi lebaran liburan. Wah, kebalik. Edisi liburan lebaran. Masih ya. Sekarang ini hari Sabtu. Lusa kita udah bakal masuk kerja lagi. Harus kembali kenyataan ya, kawan-kawan. Jadi, untuk bikinkan lebih semangat lagi nih, menuju apa ya, menuju minggu-minggu kenyataan lagi nih. Aku akan bikin, bukan bikin ya, aku akan bacain topik mengenai kira-kira apa sih keberuntungan yang akan datang ke kalian sebentar lagi. Aku tuh udah bikin, udah coba bikin ya dengan model pick a card. Tapi kayaknya masih belum rame. Jadi, enggak apa-apa. Aku akan bikin bertahap dulu. Aku ngomong aja berlibat ya. Aku akan bikin bertahap dulu. Jadi, untuk sekarang aku masih akan ini ya, ngikut-ngikut atau muter-muter sekitar Zodiac aja. Aku akan mulai dari Zodiac Pisces. Karena seperti biasa Pisces, kalian ini paling rame. Aku paling seneng bacain kalian. Dan karena kalian orang yang paling rame, Zodiac yang paling rame. Jadi, aku akan bacain dari kalian dulu. dan aku akan pakai seperti yang kalian lihat di mana? Di video aku. Aku baru aja beli deck baru. Yeah! Sacred Destiny. Jadi, aku akan pakai deck ini untuk pertama kalinya sama kalian. karena kalian adalah paling spesial. Cella! Yang spesial! Oke. Jadi, aku akan pakai kartu itu. Pakai deck itu. Kemudian, aku pakai deck ini. Terus, untuk message-nya juga pakai ini. Aku akan pakai deck warna biru semua dulu kali ya. Menarik kayaknya nih. Karena kalian elemen air ya. Jadi, aku akan pakai ini. Ini, ini. Dan... Ini deh. Tapi ini hijau. Sebentar. Pakai yang ini kalau gitu. Gede semua nih kartu yang aku pakai ya. Nah. Pakai ini. Pakai 4 deck ini yang warna biru. Selain itu, aku juga akan tambahan pakai ini ya. Tea leaf-nya. Favorit aku juga ini. Baik-baiklah. Kita mulai dari oracle cards-nya dulu ya, kawan-kawan. Rame deh gue. Suka nggak jelas nih. Saking semangatnya. Kita mulai dari secret destiny-nya dulu. Oke? Oke dong. Ini aku usah mikirin dulu ya. Untuk ke para Pisces. Apalah keberuntungan yang sedang datang kepada kalian. Sambil aku ngocok, aku mau ngingetin, tidak bosen-bosen ya. Kalau ini adalah general reading. Jadi, bisa banget pas sama kalian. Bisa juga nggak. Jadi, take what resonates and let the rest. Oke? Kalau kalian mau personal reading yang lebih akurat dan lebih pasti gitu ya, kalian bisa bawa personal reading sama aku. Silahkan kunjungi IG aku at Teksra Tarot. Karena di sana aku suka bikin apa sih? Testimonial dan rate-nya aku yang sangat affordable. Masih banget. Terjangkau banget. Dan cara aku bekerja. Kalian bisa cek highlight aku di sana. Oke? Oke, back to Pisces. Aduh, nggak suka dia berantakan. Nggak suka berantakan. Aduh, Virgo ku menyerang. Kok nggak bisa rata sih? Hah. So annoying. Karena aku ambil kartunya tadi. Jadi aku geser. Hello. Gatuh saya. Yaudah. Oke. Untuk para Pisces, ini timeless ya. Reading-nya timeless. Jadi artinya tidak terikat waktu. Kapanpun kalian membaca atau menonton video ini, ini adalah waktu yang tepat. Memang waktu yang tepat untuk kamu tonton. Gitu ya. Oke. Pisces. Apa sih berkat yang datang? Apa sih kebentangan yang datang kepada kamu, Pisces? Kok nambah dua kartu? Dari deck ini ya. Kemudian, sebentar. Aku bingung yang naruh di mana. Meja aku tuh sempit. Terus dari energy article cards-nya. keberuntungan apa yang sedang datang kepada kamu, para Pisces. Kemudian, kita pakai tarot ya. Tarot-nya. Itu beruntungan apa yang sedang datang kepada kamu, Pisces. kemudian, aku akan pakai tea leaf. Aku akan ngambil dari sisi sini deh. Sisi gini aja. Kalau semuanya aku ambil, kepenuhan. Tangan aku gak muat. Oke. Keberuntungan apa yang datang? Uh, langsung. Keluar. Keberuntungan apa yang sedang datang kepada kamu, Pisces? Terus untuk love life-nya. pink nih. Oke. Terus, mungkin pesan ya. Untuk love life sih ini. pesan. Aku juga jarang pakai kartu ini. Ini juga indie deck. Jadi, emang gak ada bungkusnya. Cuma gini doang. Dan cukup mahal loh. Ini kayak aku bayar, aku beli tuh 70 dolar. Tapi, males banget. Gini doang. Gak ada kotaknya lagi. Mahal banget ya, ampun. Tapi, aku suka message-nya. Anyway. Ini adalah, bagi kalian yang sudah berpasangan atau setidaknya memiliki seseorang yang ada di pikiran kalian, ini adalah pesan dari dia untuk kamu. satu lagi. Oke. Kemudian, ini pesannya. Dari Monology Oracle Cards. Pesan buat kalian. Pesan untuk para Pisces. Tiga. Oke, oke. Sudah kukumpul semuanya. Sekarang saatnya kita bacain. Oke. Ini banyak banget ya. Kita mulai dari, ini pesan belakangan ya. Love Life ini belakangan dulu. Kita dari General Reading dulu aja. Ya, maksudnya kayak General Life kamu. ini juga belakangan. Ini juga belakangan. Taruh di sini aja. Dari Oracle Cards dulu ya. Oh, oh, nice. New Beginnings Community. Hmm, oke. Para Pisces, berkat atau karunia atau keberuntungan yang akan datang kepada kamu sebentar lagi adalah permulaan yang baru. Kehidupan yang baru, cycle yang baru. Kalau kalian lihat gambarnya ya, ini kan kayak sunrise gitu. Matahari terbit. Yang tadinya kayaknya gelap, sudah, apa ya, gelap dan udah cukup capek, sudah ditunggu-tunggu, sudah penuh dengan harapan, akhirnya muncul. Terbit. Sah. New Beginnings. Lihat gak sih? Cantik banget ya. Aku suka banget sama kartu ini. Terus yang kedua ada Community. Mungkin, banyak dari kalian yang banyak memulai hal yang baru ini lewat komunitas yang baru. Maksudnya, misalnya, kalian pindah rumah atau kalian pindah sekolah atau kalian misalnya pindah lokasi, dia pindah tempat kerja. Nah, komunitas yang sedang kamu masukin di komunitas baru yang sedang kamu jalani ini adalah berkat buat kamu. Mungkin di tempat yang sebelumnya kamu kurang srek, tapi di tempat yang sekarang, yakinlah bahwa isi orang-orangnya adalah orang yang gak toksik, orang-orang yang mendukung kamu. Lihat gak sih ini? Kupu-kupunya ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 itu nomor keberuntungan ya. Kalau di life path juga itu 9 itu nomor kebijakan, nomor kesempurnaan, mendekati kesempurnaan. Jadi, lokasi tempat baru atau situasi baru atau kehidupan baru kamu ini akan sangat menguntungkan buat kamu. Orang-orangnya akan sangat mendukung, lokasinya juga sangat menyenangkan, situasi menyenangkan. Lihat gak sih? mau seberat apapun kamu nanti berada ya, situasinya gelap-gelap ini, selalu akan ada cahaya matahari, selalu akan ada teman yang melindungi, selalu akan ada teman yang yang apa sih, membimbing, dan selalu akan ada halbek yang datang. Lihatnya sini. Nih. apa namanya ini? Rainbows. Apa? Apa? Rainbows itu bahasa Indonesia-nya? Pelangi. Karena ini deck baru, ini menurut aku ya, gambar, apa sih? Ini adalah bacaan yang kulihat dari gambar, dari imagery-nya. Aku mau cheating dulu. Karena ini baru. Hanya untuk memastikan saja, kan? Kalau ada arti yang terlewatkan, sayang. New beginnings ya. Sama ya, artinya, jadi akan ada pengalaman-pengalaman baru yang menunggu kamu di depan, terus pengalaman atau kesempatan baru ini akan sangat terbuka buat kamu. Waktu itu sangat penting. Jadi memang, kalau memang kamu punya kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru, diambil. Jangan kebanyakan mikir. Kayak gitu. Karena sebenarnya keberuntungan, peruntungan yang baik itu sedang menunggu buat kamu. Nah, ini simbol-simbol matahari terbit ini adalah simbol keberuntungan dan kehidupan baru tadi. Kamu akan bersinar di tempat kamu yang baru nanti. Kayak gitu. Kurang lebih sama seperti yang gue bilang tadi ya. To the community, ini artinya, betul. Apa namanya? Keberuntungan kamu tuh bisa banyak bentuknya ya, macemnya. Salah satunya adalah lewat teman-teman yang akan selalu dukung kamu gitu loh. Mungkin kamu sadar atau enggak, tapi teman-teman itu akan selalu ada sekitar kamu ketika kamu membutuhkannya gitu. Apalagi ketika kamu membutuhkan dukungan atau semangat dari mereka. Mereka akan sangat kayak dukung kamu maunya apa gitu loh. Nggak langsung dijegal seperti kehidupan-kehidupan kamu sebelumnya. I mean, maksudnya, bukan kehidupan ya, maksudnya kayak di cycle kamu sebelumnya di tempat lama gitu ya. Kalau ini, mereka akan sangat dukung kamu gitu loh. Karena mereka ini masih family kamu. Soul tribe juga gitu. Community ini juga artinya percayalah selalu akan ada orang-orang yang mendukung kamu gitu loh. Percayalah orang yang memang benar orang kamu ya. Your people will always stay there at your side gitu loh. Yakinlah bahwa orang-orang yang ada di sekitar kamu nih, yang sekiranya baik sama kamu memang tulus buat kamu. Itulah berkat kamu nanti ke depannya ya. Gitu. Oke. Lalu kita ambil dari Energy Oracle Cards. Aku ambil dua juga. Di sini ada Door to Spirit and Patience. Ini satu satu ini ya, satu what do you call it? Satu energy, satu vibe gitu. Karena ini ngomongin tentang Patience and Door to Spirit. Jadi, keberuntungan kamu ke depan ya, bagi kamu yang sudah cukup bersabar selama ini, akhirnya terjawab ya. Terjawab di kedua kartu ini. Dan pokoknya, usaha kamu, kesabaran kamu tuh membuahkan hasil. Itulah keberuntungan kamu ke depan. Kayak gitu. Dan ini juga ada pesan tambahan, bahwa selama kamu bersabar, selama kamu menyerahkan ini kepada Tuhan, kepada dalam semesta, yakinlah itu akan berbuah. Mungkin tidak selalu sesuai dengan apa yang kamu inginkan, tapi itu akan sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Kayak gitu. Nah, dengan kesabaran ini, ada Door to Spirit. Door to Spirit ini artinya, bagaimana kamu sadar akan kuasa dan kekuatan yang di atas gitu loh. Kayak, dengan kesusahan ini, kamu menyadari bahwa kamu adalah manusia biasa. Gitu loh. Jadi kamu mungkin akan, banyak dari kalian yang akan lebih dekat sama Tuhan, yang akan lebih religious, atau sesederhana akan lebih spiritual gitu loh. Kalian akan lebih sadar bahwa kita ini hanya manusia, kita ini kecil. Banyak hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, dari situ, kamu akan belajar bahwa apa ya, jika ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, jika kita sudah berusaha keras, tapi tidak membahakan hasil yang kita inginkan, yang bisa kita lakukan adalah berserah diri, pasrah gitu. Pasrah ini bukan berarti menyerah, tapi kayak surrender, let go, relakan, ikhlaskan. Kamu akan belajar banyak dari situ. Kadang memang kita harus dikasih kesusahan dulu ya, baru kita mengerti apa artinya gitu loh. Karena banyak dari kalian yang cukup mempertanyakan, kenapa begini, kenapa aku tidak bisa mengatur kehidupan aku, kenapa aku sudah berusaha keras tapi masih belum sesuai. mungkin memang apa yang kamu inginkan itu bukanlah yang sebenarnya buat kamu. Karena apa yang kamu inginkan itu bukan yang memang terbaik buat kamu gitu loh. Yang kamu inginkan belum tentu yang kamu butuhkan sebenarnya. Kayak gitu, kamu akan belajar banyak. Mungkin sekarang masih kayak denial ya, kayak apaan sih gitu. Lu gak ngerti gue gitu kan. Ya, we will see ya. Semoga kamu dapat pencerangan itu segera. Oke. Sekarang kita ke tarot. Wuh, nice. Ada United and Night of Air. United. Traditional viewpoints or methods. Spiritual organization, seeked out mentors and light-minded friends. Oke. Ini setara dan sesejalan dengan community ya. Jadi berkat yang datang ke kamu para Pisces, mungkin bagi kalian yang sekarang masih kayak kebingungan, klinglung, gak ada temen yang diajak ngomong, gak ada temen yang diajak berdiskusi, nanti dia akan datang kepada kamu gitu. Entah sosoknya kebanyakan lebih tua ya yang akan jadi mentor kamu. Tanpa kamu cari pun dia akan datang sendiri menawarkan, eh gue bisa kayak gini, mau gue ajarin gak? Oh, gue bisa nih berhasil trading dan segala macem. Mau ikut gak sama, mau join gak sama organisasi gue? Mau join gak sama komunitas gue? Dari situ, ternyata komunitasnya ini sangat-sangat positif dan kamu bakal belajar banyak hal dari sana. Gitu. Dan beberapa dari kalian ya, new night ini juga artinya bisa juga berkatnya dalam bentuk pernikahan. Aku belum ngomong ke love life ya, love life ada di sini. Cuma di sini muncul, beberapa dari kalian ini juga artinya bisa pernikahan. Kalau gak pernikahan, kalau yang belum menikah bisa jadi menikah, atau sesimpel hubungan kalian lebih pasti, lebih erat dan lebih kayak ngikat gitu loh, entah tunangan atau yang masih single atau pacaran ya lebih serius lah. Kayak gitu ya. Dan pergerakannya cukup cepat dengan ada night of air. Progressnya cepat banget dan kamu bakal suka dengan hal itu. Karena kamu juga selama ini sudah cukup sabar gitu ya. Nanti ketika memang berkatnya datang, waktunya tepat, timingnya tepat, ini progressnya cepat banget. Yang tadi kayak, kok, kayak rata, toto, ush, kayak gitu loh. Dan orang-orang yang nanti akan kamu temui juga orangnya pinter, bisa memutuskan. Nah, ini nih tadi ya, new beginnings. Kamu diminta untuk memutuskan kalau ada kesempatan ke cycle yang baru, siklus yang baru, atau circle yang baru, lingkaran yang baru. Itu kamu harus ambil kesempatan itu. Jangan ditunda. Karena memang kamu gak bisa indecisive lagi. Gak bisa kayak diem-diem doang. Gak ada pergerakan gitu loh. Jadi nanti ke depan ini kamu bakal kayak lumayan capek. Karena pergerakan hidup kamu nih, progresnya akan cepat ya. Orang-orang yang ada di sekitar kamu juga pinter. Mereka idealis. Mereka tuh kayak semangatnya penuh. Bener-bener ngedukung perkembangan kamu. Kayak gitu. Uh, nice. Nice, nice, nice. Bagus ya, bagus. Nah, kita sekarang ke oracle cards yang ini ya. T-Leaf. Ada basket. Oh, recognition. Reward for merit. Jadi kayak, for merit. Jadi kayak kamu bakal dapet rekognisi. Orang akan menghargai kamu. Orang akan melihat kamu. Orang akan mengakui kamu. Gitu loh. Ini adalah, lagi-lagi sepeda aku bilang di awal, ini adalah, apa ya, reward. Apa sih reward tuh? Hadiah. Hadiah buat kamu atas kesebaran kamu, atas pengorbanan kamu. Dan cukup melimpah. Lihat gak sih gambarnya? Di keranjang ini ada buah, ada roti, ada macem-macem. Ada bunga. Hmm. Terus yang kedua, bag. Lagi-lagi. Ada basket, ada bag. Lagi-lagi ini menceritakan tentang hadiah yang dari luar tuh gak kelihatan. Sama seperti yang kamu alami sekarang. Kamu gak ngerti kenapa kamu alami hal ini. Karena dari luar tuh kayak, nyoh nih. Tas gak jelas isinya apaan. Gitu. Ternyata waktu dibuka, isinya buah, segala macam. Bahkan bukan yang kamu butuhkan. Mungkin kamu hanya butuh semangka. Tapi ternyata dikasih roti, dikasih apel, dikasih jambu, dikasih bunga. baik ini juga sama. Something important, such as a new job or a race. Nah, seperti yang aku bilang dari awal, mungkin banyak dari kalian nih, yang dapat pekerjaan baru, tempat baru yang kamu banget, dan emang gajinya jauh lebih bagus daripada tempat lama. Mungkin beberapa dari kalian juga sekarang belum kelihatan. Cuma di masa depan aku yakin, ya, kamu bakal dapat hadiah itu. Aduh, ya Allah buku-buku jatuh. Aku ambil dulu. Anyway, gitu. Kalau misalnya kalian gak pindah kerja, bisa juga kalian kayak naik jabatan, terus yang artinya naik jabatan kan naik pemasukan juga ya. Gitu. Dan yang terakhir, clouds, temporary problems. Ini juga nih, artinya ya, kalau kita gabung semua nih. Ini artinya juga bagus nih, walaupun misalnya ada masalah buat kamu, ini tuh cuman kayak awan, cuman sementara doang. Masalah yang sementara, itu juga berkah. Ya gak sih? Lebih baik masalahnya sementara daripada masalahnya kayak panjang dan gak selesai-selesai. gitu. Dan yang kulihat adalah masalah apapun, apabila kamu dihadapi dengan sabar ya, sabar, tenang, gitu loh. Niscaya insya Allah nih, kamu bakal bisa menyelesaikan itu dengan baik. Gitu. Di sini kalau kita lihat angka ya, ada angka 1, 6, 16, 7, 5, 5. Mungkin angka 5 ini penting buat kalian. Bisa juga bulan 5, sekarang bulan B, mungkin sebentar lagi nih, ada kan yang terjadi buat kamu berkah ini, paling cepet ya. Atau bulan 7, di bulan Juli, atau bisa 5 bulan lagi atau 7 bulan lagi. Gitu. Atau bisa bulan B ya, memang. Atau bulan 7, bulan Juli. Kan ini timeless. Pokoknya, ya antara itu, Mei, Juli, atau 5 bulan lagi atau 7 bulan lagi. Seperti itu, sayang. Mungkin bagi kalian yang kayak ngerasa, resonate ya, bagi kalian yang apa sih, suka ngerasa, kok bisa pas, kok tiba-tiba ada, ada tanda-tanda nih di dalam semesta. Tanda-tandanya bisa macam-macamnya, mungkin kupu-kupu, burung, jam, sayap, angels, atau misalnya kayak bags gini. Kayak, tanda-tanda itu maksudnya gini loh, suka aneh, kok gue ngeliat kupu-kupu terus. Atau misalnya kamu melihat kupu-kupu di tempat yang tidak seharusnya. Misalnya kayak, kok ada kupu-kupu di kamar. Itu kan kayak aneh, gitu kan. Mungkin banyak dari kalian yang tandanya adalah lewat unicorns, kuda, atau sesimpel kayak ini nih, matahari ya. Ini matahari dua-duanya. Matahari. Atau misalnya kayak keranjang. Kayak apaan? Kok ada keranjang? Atau gimana deh? Bisa ngeliat gambar atau tiba-tiba ngeliat jam. Mungkin juga angka 16 ya, tanggal 16 atau jam 4. Itu juga ada arti tertentu buat kamu. Gitu. Sekarang kita ke love life ya. Berkat apa yang datang buat kamu para Pisces? Oke, disini tadi kebaliknya. Unrequited love and trust. Tapi aku nggak akan baca kebalik. Jadi aku akan mengartikannya. Aduh, ya Allah. Jatuh. Jadi disini ada unrequited love sama trust. Berkahnya buat kamu nih ya. Ini cukup-cukup bisa. Apa sih? Kalau orang denger, apaan sih? Kok percintaan gue yang ditolak itu malah berkat? Nah, itulah. Kayak ini ya, berkat buat kalian. Mungkin percintaan kalian lagi nggak bagus nih. Banyak dari kalian nggak bagus. Kayak cinta tidak berbalas atau kamu ditolak atau bahkan kamu diputusin misalnya. Itu berkat buat kamu. Gini, buat aku sendiri, ketika aku ditolak, entah pekerja, entah cinta, sedih boleh. Tapi, jangan berlama-lama. Karena, rejection is protection. Itu yang aku percaya. Rejection is protection. Penolakan adalah perlindungan. Jadi, mungkin kalian akan ditolak cintanya ya, tapi percayalah bahwa yang benar-benar terbaik buat kamu akan dikasih ke kamu. Dan percayalah ada alasan kenapa dia nggak nyambung sama kamu. Mungkin setelah kamu move on, kamu baru tahu ternyata ah, ternyata ditulukan ghibah atau ternyata duduknya pacar atau bahkan duduknya istri. Hmm, kacau kan? Kacau. Nah, ini untuk kalian yang punya orang di pikiran kalian ya, entah gebetan atau pacar atau misalnya suami atau istri. Ini adalah pesan dari mereka untuk kamu dan ini adalah berkat buat kamu. Oh, okay, and now I'm the bad guy. You never leave my thoughts. I'm struggling to let go of the 3D world. Jadi, mungkin nih, berkat buat kalian ya, mungkin banyak dari kalian yang memang lagi ada konflik sama pasangan atau sama orang yang lagi deket atau sama orang yang lagi PDKT. Nih, orang akhirnya menyadari kesalahan dia. Menyadari kesalahan dia, apa yang sudah dia lakukan. Dia akhirnya sadar apa yang sudah dia lakukan. Akhirnya dia sadar kalau yang dia lakukan adalah salah dan tidak seharusnya memperlakukan kamu seperti itu. Itu berkah juga tuh, karena dia sadar. Dan, akhirnya dia juga yang kayak, ya ampun, kamu tuh, eh aku tahu aku salah gitu. Aku tahu aku salah. Iya, aku minta maaf. Dan aku tuh nggak pernah nggak mikirin kamu. You never leave my thoughts. Yang terakhir adalah, I'm struggling to let go of the 3D world. Ini artinya, ini kan ada 3D deh, 5D gitu ya. 5D tuh maksudnya kayak spiritual kita gitu loh. Kesedaran kita. Akan dunia ini. 3D tuh lebih kayak keduniawi yang kayak, dia cuma ngikutin arus, nggak ngerti kenapa ada dunia ini, kenapa begini, kenapa begitu. Biasanya orang-orang yang masih terikat sama duniawi, 3D world ini, dia masih terpaku sama hal-hal yang manusiawi banget sih. Wajar sih, karena kita masih manusia ya. Maksudnya kayak, misalnya, rasa, rasa cemburu, atau, cemburu itu normal, maksudnya rasa cemburu yang berlebihan, atau, rasa ego yang tinggi. Nah, itulah ciri-ciri, apa ya, ciri-ciri yang sangat dekat dengan 3D world tuh. Biasanya orangnya egonya tinggi banget. Dia merasa dia benar, selalu benar, dia merasa, dia tidak bisa empati, dia merasa bahwa orang lain salah, dia merasa bahwa, my way or highway gitu, kalau nggak pas sama gue, silahkan pergi. Kayak gitu. Nggak bisa, nggak bisa diajak komunikasi. Nggak ngerti, nggak ngerti kenapa orang merasakan sedih, orang yang nggak ada empati, kayak gitu. Nah, dengan dia bilang, I'm struggling to let go, artinya dia udah ascended gitu, artinya dia kayak udah mulai naik, naik kelas leveling up, mulai lebih dewasa, mulai bisa lebih mengerti, dan lain-lain, macem-macem. Itu contoh aja. Oke. Terus yang terakhir, ada dari, Monology Oracle Cards. Aku ambil 3. Yang pertama, Time for Healing. Oke, ini mungkin, ini emang sesenada semuanya ya. Ini kalian tuh sebelumnya kayak, sabar-sabar nih ya, patience ini. Sama mungkin mengalami kayak kegagalan, atau kayak gelap lah ya. Gelap gitu, habis gelap terbitlah terang nih, definisi itu. Nah, mungkin sekarang ini berkat buat kalian juga, time for healing. Ada waktu untuk healing kalian sendiri gitu loh. Ada waktu untuk, me time, fokus sama diri sendiri, dan, memaafkan diri sendiri, atau memaafkan orang lain, kayak gitu. Pokoknya healing ya. Me time, lembut lah, pokoknya kayak, tenang, udah gak ada rasa sedih, gak ada rasa kekhawatiran. Pokoknya, banyak, kamu akan mengalami kesembuhan itu. Akan healing akhirnya. Kartu yang kedua ada, a win-win outcome, outcome is forecast, dan yang terakhir, you are good enough. Sekarang, mana apa? Mei, Juni, Juli, aku September, Oktober. Oke, ini, 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 bagi kalian yang nonton ini bulan Mei, ini akan, 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 satu, ini ya, satu garis nih. Kan tadi aku bilang, 5 bulan atau 7 bulan lagi. 5 bulan, 7 bulan lagi adalah bulan, September, Oktober. Jadi, di bulan September, Oktober nanti, akan ada cycle yang baru, a win-win outcome is forecast. Jadi, akan ada, bukan cycle, sorry, akan ada hasil, atau tujuan, atau destiny yang ingin kamu raih selama ini, akhirnya datang. A win-win outcome. Dan ini sifatnya akan seimbang. Gitu loh. Jadi, gak ngerugin kamu. Akan bagus buat kamu, dan lawan, bicara kamu, atau ya, yang sedang kamu hadapi nanti. bagus nih. Ini akan terjadi di bulan September, Oktober. Kalau kalian yang bulan, eh, kalau kalian nonton bulan Mei, ini akan pas ya. Tapi kalau seandainya kalian nonton gak bulan Mei, karena ini Thomas Reading, gak terikat bulan, tapi yang pasti hasil akan sama, yaitu hasil yang saling memenangkan akan terjadi, akan datang kepada kamu. Kayak gitu. Dan kartu yang terakhir adalah, you are good enough, woman in Virgo. Kamu, kamu kadang suka mempertanyakan diri sendiri, apakah aku cukup baik? Apakah aku worth it? Kenapa orang selain ini? Kenapa seorang begini? Blah, blah, blah. Karena kejadian di masalah, membuat kamu ngerasa, aku ini dibuang, atau aku ini gak cukup baik, aku gak cukup cantik, aku gak cukup pintar, aku gak cukup mampu. Jangan sayang, you are good enough. Kamu harus tahu itu. You have to know that. Kalau kamu itu sudah yang terbaik, kamu ini cukup baik. Kamu hanya perlu satu orang, yang bisa melihat cahaya kamu. Kamu gak butuh satu juta orang gitu, untuk mengakui bahwa kamu adalah baik. At least, dari diri kamu sendiri. Kalau dari diri kamu sendiri, kamu itu merasa, you are good enough, energi yang kamu proyekkan keluar, yang kamu keluarkan keluar, ini juga akan baik dan terang, dan otomatis akan menarik orang-orang itu kepada kamu. Gitu. Gitu ya. Bagus loh. Nah, kalau kamu bisa mulai dari sini, miscaya nih ya, new beginnings nanti akan terjadi, dan komunitas yang memang, satu energy, satu vibe sama kamu, akan juga datang. Karena dia juga ngelihat kamu sebagai, energi yang kayak, wiii, warna-warna begini, menyenangkan. Kayak gitu, Pisces. Gila, panjang. Udah berapa lama ini? 28 menit. Oh my god. Kalian suka gak sama video yang kayak gini? Ini adalah video terpanjang, yang pernah aku buat, untuk satu zodiac aja ya. Aku pake satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Aku pake tujuh macam kartu. Iya kan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya, aku pake tujuh jenis kartu. Seru juga ternyata ya. Oke deh. Semoga bantu ya, Pisces. Kalau kalian suka videonya, please like, komen, komen apapun. Komen semangat, komen apapun. Aku seneng banget bacain kalian. Aku makin semangat kalau banyak komen ya. Termasuk ide-ide yang kalian pengen aku bacakan di video berikutnya. Juga, kalau belum subscribe, please subscribe. Ya sudah sehat, terima kasih. Follow IG aku juga, at IG, at IG, at Deksa Tarot. Dan TikTok aku, at Deksa Tarot. Karena aku suka bikin prediksi setiap harinya dan setiap minggunya. Dan pesan-pesan juga sih di sana. Aku suka bikin di sana. Dan aku suka live juga di IG atau di TikTok. Tapi juga suka live di YouTube sih. Anyway, kalau kalian mau personal ini, bisa langsung hubungin aku di IG aku ya. Oke, Pisces. Thank you for letting me for you. See you in the next video. Bye-bye. Stay safe.